Hai semua, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku akan membuat cinnamon roll dengan adonan danis pastri Kue ini sangat enak sekali teman-teman karena teksturnya kering di luar dan lembut di dalam Jadi perpaduan antara roti dan juga pastri Penasaran bagaimana cara pembuatannya dan apa saja bahan-bahannya? Silahkan menonton videoku sampai habis Sebelumnya aku akan menjelaskan beberapa jenis pastri margarin Kalau yang ini namanya danis pastri margarin Teksturnya lebih lembek dan yang satunya yaitu fleki pastri margarin Teksturnya lebih padat Jadi untuk pembuatan kue cinnamon roll ini aku akan menggunakan yang danis pastri Pertama siapkan 500 gram terigu protein tinggi Kemudian masukkan 100 gram gula pasir Kemudian masukkan 1 gram bread improver Masukkan juga 1 saset ragi instan Kemudian tambahkan 1 butir telur yang telah dikocok lepas Lalu tuang 175 ml air dingin Kemudian uleni dengan tangan Pastikan tangan sudah dicuci bersih ya teman-teman Uleni sampai semua bahan tercampur rata Jika sudah tercampur rata seperti ini Kemudian masukkan 40 gram margarin Tambahkan juga setengah sendok teh garam Uleni kembali sampai adonan menjadi kalis Menguleni adonan tidak perlu sampai kalis elastis Cukup sampai kalis seperti ini saja Kemudian masukkan dalam plastik wrap Dan diamkan di dalam kulkas selama 30 menit Setelah 30 menit Tabuli alas kerja dengan terigu Kemudian keluarkan adonan dari kulkas Dan gilas memanjang Untuk melapisi pertama Kita menggunakan 100 gram danis pastri margarin Kemudian oles menggunakan spatula Hingga 2 per 3 bagian Kemudian lakukan lipatan single Seperti di video ya teman-teman Rapikan sisi-sisinya Lalu bungkus dengan plastik wrap Kemudian simpan di kulkas selama 15 menit Setelah 15 menit Keluarkan dari kulkas Kemudian gilas kembali Jangan lupa menaburi bagian atasnya Dengan terigu supaya tidak lengket Untuk lapisan kedua Kita menggunakan 60 gram danis pastri margarin Lakukan hal yang sama Seperti pada lapisan yang pertama Sebelum melakukan lipatan Pastikan tidak ada tepung terigu yang menempel pada adonan Gunakan kuas untuk menghilangkannya Kemudian masukkan kembali ke dalam kulkas selama 15 menit Untuk lapisan yang terakhir kita menggunakan 40 gram danis pastri margarin Lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya Kemudian diamkan di dalam kulkas selama 30 menit Setelah 30 menit adonan aku bagi menjadi dua Yang satu akan aku gunakan untuk resep ini Dan yang satunya akan aku gunakan untuk resep lainnya Kemudian gilas adonan memanjang Kemudian basahi permukaan adonan dengan air Kemudian siapkan 1 sendok makan palm sugar Dan juga setengah sendok teh sinamon bubuk Taburkan secara merata ke atas adonan Kemudian taburi dengan kismis secukupnya Lalu gulung dan padatkan Rapikan sisi-sisinya Kemudian potong menjadi 9 buah Setelah semua selesai dipotong Kemudian tarik bagian ujungnya Letakkan di bagian bawah Kemudian taruh di loyang yang telah dialas dengan kertas roti Kemudian tutup dan diamkan selama 30 menit Setelah 30 menit Kemudian oles dengan kuning telur Kemudian oven dengan api atas Dengan suhu 190 derajat celcius Selama 20 menit Setelah matang Kemudian olesi bagian atasnya Supaya mengkilap dengan mentega cair Ini dia kue sinamon rollnya sudah jadi Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa dukungan kalian Dengan klik subscribe Like, share, dan komen Dan selamat mencoba Sampai jumpa